Pukulan Naga Sakti Jilid 28 Dalam keadaan demikian, terpaksa dia harus merengek dengan ada memohon, Tilo Hiap, kau adalah seorang pendekar yang berjiwa besar, apakah hari ini kau akan bertindak keji dengan menghabisi selembar jiwaku? Ampunilah selembar jiwaku ini, puluhan tahun berselang, ketika Keng Tian Giyo Acuti Keng masih aktif membasmi kaum penjahat dari muka bumi, dia selalu berjiwa besar dan berperasaan halus terhadap lawan pun dia selalu berbelas kasihan dan tak pernah melakukan pembunuhan. Bahkan ada kalanya dia sengaja mengelah agar lawannya tak sampai kehilangan muka di depan umum. Atas perbuatannya itu, banyak sekali musuh-musuhnya yang kemudian berubah menjadi sahabatnya sehabis pertarungan berlangsung, karena mereka merasa terharu dan berterima kasih kepadanya. Tapi ada pula sementara orang yang tidak mau tahu perasaan Keng Tian Giyo Acuti, mereka mengira dirinya hebat karena menghadapi Keng Tian Giyo Acuti tanpa menderita kekalahan. Dalam keadaan seperti inilah, seringkali Keng Tian Giyo Acuti baru terpaksa mengeluarkan ilmu sesungguhnya untuk merobohkan lawan. Tuan Bun Ciat Giyo Acuti yang kiseng cukup memahami watak lawannya ini, maka sekarang ia hendak menggunakan takdik tersebut untuk memohon belas kasihan dari lawan. Siapa tahu Keng Tian Giyo Acuti Keng memang sudah bertekad untuk menanggulangi keadaan dunia persilatan yang kacau, dia tak sudi mengampuni pengacau masyarakat yang kerjanya hanya membuat keonaran belaka. Maka dengan wajah serius dia lantas berseru, hari ini loh tak sampai mengampuni dirimu, karena aku harus memikirkan keselamatan umat persilatan lainnya, kehadiranmu di dunia ini hanya akan menimbulkan banyak kesusahan, oleh sebab itu silahkankah segera berangkat menuju ke alam baka selesai berkata, hawa murninya segera dikerahkan keluar dengan hebatnya. Sementara itu tenaga dalam Toan Bunciat Jiuchi yang kiseng sudah berkurang lima bagian, bagaimana mungkin dia sanggup menahan terjangan hawa pukulan dari Keng Tian Giyo Acuti Keng? Tampak sepasang matanya terbelalakan lebar lalu setelah mendingus tertahan tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang, akhirnya ia terjerumus ke tanah dan tewas seketika. Keng Tian Giyo Acuti Keng membungkukan badan melepaskan jubah biru yang dipakai kiseng itu dan dikenakan di tubuhnya, setelah itu dia baru menyentilkan jari tangannya membebaskan jalan darah PTE Jiwong Tin Pak yang tertotok. Selama jalan darahnya tertotok tadi, meski PTE Jiwong Tin Pak tak bisa berbicara, tubuhnya tak bisa bergerak namun kesadarannya masih tetap utuh. Terhadap kejadian yang baru saja berlangsung, ia dapat mengikutinya dengan jelas, sekarang dia baru mengerti mana gurunya yang asli dan mana yang gandungan, tak terlukiskan rasa gembira yang bergelora dalam dadanya. Begitu jalan darahnya dibebaskan dia segera melompat bangun dan menjatuhkan diri berlutut di depan Keng Tian Giyo Acuti Keng serunya dengan gembira, insu. Kau orang tua benar-benar membuat kami rindu setengah mati tanda seru air mata pun bercucuran membasai wajah Keng Tian Giyo Acuti Keng, sambil memimbing bangun PTE Jiwong Tin Pak dari atas tanah, katanya agak gemetar, gara-gara pikiranku yang kelewat cupat, akibatnya kalianlah yang menjadi korban PTE Jiwong Tin Pak tak ingin pertemuan mereka diawali dengan kesedihan, maka dia berusaha keras untuk menghindari pembicaraan yang menjurus ke soal yang memedihkan. Sambil tertawa gembira, katanya kemudian, Suhu, akhirnya kau pulang juga, biar TECU memanggil mereka semua agar menyambangi kau orang tua, tidak usah, tampik Keng Tian Giyo Acuti, aku mempunyai rencana lain, aku harap kemunculanku ini jangan kau beritahukan kepada siapapun, mulai sekarang laksanakan saja semua tugas seperti apa yang kuperintahkan. Sekarang, kau sembunyikan dulu jenazah Toan Bunciat Jiwuchi yang kiseng secara baik-baik, lalu ikuti aku keluar, sebentar mereka akan kembali ke ruang tengah, seperti minum sebuti robat penenang yang amat mujarab saja, PTE Jiwong Tin Pak merasakan hatinya amat lega, dia menurut dan segera menyembunyikan jenazah dari kiseng. Setelah itu, Keng Tian Giyo Acuti Keng berpesan pula beberapa persoalan kepada PTE Jiwong Tin Pak yang disambut dengan riang gembira, kemudian mereka baru bersama-sama melangkah keluar dari dalam ruangan Tian Leong Sintong. Sementara itu, Yap Shuling yang menyaksikan Ji Su Hengnya mengajak Kong Kongnya memasuki ruangan Tian Leong Sintong, dia lantas tahu bahwa mereka ada persoalan yang hendak dirundingkan dan tak mungkin akan muncul dalam waktu singkat, maka secara diam-diam dia pun mengundurkan diri kembali ke halaman belakang. Terbayang kembali sikap maupun tindak tanduk Keng Tian Giyo Acuti Keng yang aneh, seakan-akan berubah menjadi orang lain, apalagi teringat suaminya yang telah tiada dan putranya yang hilang, dia merasa sedih sekali. Terutama sekali ketika dilihatnya Partai Tian Leong Pei sudah berada di ambang pintu kehancuran, dia merasa menyesal sekali telah mengambil keputusan yang salah. Ia merasa tidak seharusnya membiarkan TNKHI belajar silat hingga seandainya sampai terjadi keadaan seperti ini, paling tidak mereka berdua masih bisa melewati kehidupan sederhana jauh dari urusan dunia persilatan. Kembali ke dalam kamar, dia menutup pintunya rapat-rapat, kemudian mencari sesuatu kain putih dan diikatnya di atas tiang rumah, tampaknya ia bermaksud mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Tenaga dalam siantian Bu Hek Ji Gi Sinkang yang dimilikinya sekarang sudah mencapai 6-7 bagian, di bawah bimbingan keempat orang suhengnya, dia pun memperoleh kemajuan pesat dalam hal ilmu silat, hingga dengan begitu untuk mempersiapkan tali di atas tiang rumah dekat langit-langit ruangan bukanlah masalah yang sulit baginya. Memandang tali putih yang siap dipakai untuk mengakhiri hidupnya, Yap Siuling merasa sedih sekali. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dia merasa sudah sepantasnya untuk meninggalkan beberapa kata untuk tiang KHI sebelum mengakhiri hidupnya, berpendapat demikian dia pun balik kembali ke kamar tulisnya. Dia pun mengambil secari kertas tapi baru menulis NG2 patah kata, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara teguran yang amat merdu, kalau ingin mengakhiri hidup, lebih baik lakukan secepatnya, apalagi yang mesti dipikirkan. Sekarang bila kau tidak mampus, sebentar lagi kau tak akan memperoleh kebebasan untuk mengakhiri hidup. Yap Siuling merasa terperanjat sekali setelah mendengar teguran itu, dengan cepat dia berpaling. Tampak di tengah kamarnya, di bawah angkin putih yang dipersiapkan untuk menggantung diri telah berdiri seorang Niko muda, wajahnya mirip sekali dengan Sim Ji Sini, salah seorang tamu agung yang berada di tengah ruangan. Padahal pintu maupun jendela berada dalam keadaan tertutup rapat, bagaimana caranya memasuki ruangan itu? Rasa tegang segera mencekam seluruh benaknya, rasa ingin mati yang semula mencekam perasaannya kini berubah menjadi amarah yang membara. Sini, kau adalah tokoh suci, tegurnya tak senang hati, bukannya mencegah orang agar jangan mati, mengapa kau justru mendesak orang agar cepat bunuh diri Sim Ji Sini tetap tersenyum tanpa sedikit hawa amarah pun yang menghiasi wajahnya. Kembali dia berkata sambil tertawa, kaum muda mencari mereka yang berjodoh, kau dan Pini tidak berjodoh, buat apa Pini mesti mengurusi urusanmu? Pini menganjurkan kepadamu agar cepat mati karena kematianmu yang lebih awal justru amat membantu Pini, kalau toh kau sudah ingin mati, masa berbuat kebaikan dengan memenuhi harapanku pun tak ingin kau lakukan, sesungguhnya apa tujuan kalian mendatangi partai kami dan tak yap siuling marah? Melenyapkan badai bencana dalam dunia persilatan senyuman yang menghiasi wajah Sim Ji Sini semakin menebal. HMM, kalian tak lebih cuma membohongi masyarakat dengan cita-cita yang kosong, HMM, sebelum mati akhirnya aku mengetahui juga wajah kalian yang sebenarnya, sekarang aku baru menyesal atas perbuatan dan sikapku di masalam. Baik, biar aku segera memenuhi keinginanmu itu, sambil tertawa, Sim Ji Sini mundur lima langkah ke belakang, ketika ia menyaksikan yap siuling sudah mengikat tengkuknya dengan angkin putih tersebut, mendadak ia melepaskan sebuah totokan untuk menotok urat nadi perempuan itu dan melindungi segulung hawa murninya agar jangan membuyar. Setelah itu, sambil lari keluar dari dalam kamar teriaknya keras-keras, siuling sukoh telah menggantung diri dalam sekilas kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Teriakan itu kontan saja menggemparkan anggota Tian Leong Pei lainnya, buru-buru mereka menerjang ke dalam kamar dan menolong yap siuling dari atas tiang penggantungan, kemudian cepat-cepat mereka mengirim orang ke ruang tengah untuk memberi kabar. Berada dalam keadaan seperti ini, Sim Ji Sini, Tian Peek Lo Jin, Qian Kim Siang sekalian bertiga mau tak mau harus menunjukkan simpatiknya dengan beranjak dari ruangan dan menuju ke halaman belakang. Justru karena mereka sudah meninggalkan ruangan tengah maka suara gaduh yang kemudian terjadi dalam ruangan Tian Leong Sin Tong tak sampai terdengar mereka. Sesungguhnya yap siuling belum putus nyawa, di bawah bantuan dari Sim Ji Sini, dia segera sadar kembali dari pingsannya. Ketika dilihatnya orang yang menolongnya sekarang lagi-lagi Sim Ji Sini, dia nampak agak tertegur dan tidak habis mengerti permainan setan apakah yang sedang dilakukan oleh Niko tersebut. Dasar hatinya sudah mendongkol sekali tanpa sungkan-sungkan lagi dia segera menegur, Hei, mengapa kau harus menyelamatkan jiwaku? Sim Ji Sini yang ini tentu saja tidak mengetahui pengalaman yang dialami yap siuling tadi, dia menganggap ucapan perempuan tersebut sebagai ucapan yang bermaksud dalam. Pada dasarnya dia memang bukan Niko asli, tentu saja dia pun tak bisa memberi jawaban sesuai dengan ajaran Buddha. Dalam keadaan demikian, terpaksa dia harus berpura-pura menundukkan kepalanya sambil merangkap tangannya di depan dada. Omitohut bisiknya, sebagai orang beragama yang diutamakan adalah welaskasih, masa pini harus berpeluk tangan belaka membiarkan kau mati. Yap si cu, mengapa kau berkata begini Sam Chiat Julie Tinteng yang menyaksikan yap siuling berbicara kasar dan sama sekali berbeda dengan kelembutan serta kehalusan budinya di masa-masa lampau, segera menduga kalau perempuan itu belum sadar kembali secara normal. Kuatir kalau perkataannya akan menyinggung perasaan orang, buru-buru selanya dari samping, Sumoy, buat apa kau bersikap demikian? Sekalipun menghadapi persoalan yang sukar dipecahkan, semestinya harus bersabar demi anak eng, bila kau berbuat nekat, bukankah kita semua yang akan bertambah sedih dan susah, orang ini memang cerdik, dia sengaja menyinggung soal TNKHI dengan harapan hatinya tersentuh. Betul juga, yap siuling seakan-akan baru sadar dari intian buruk, rasa sesalnya kontan menyelimuti benak dan perasaannya, api amarah yang membara dalam dadanya pun turut menjadi padam. Setelah menghela napas sedih, katanya kemudian, perkataan suheng memang benar, selanjutnya siow moai memang harus bersikap lebih tabah ketika Sam Chiat Julie Tinteng mempersilahkan semua orang kembali lagi ke ruang tengah, kebetulan ia saksikan gurunya bersama-sama ji suhengnya PTE Jiwong Tin Pak sedang berjalan keluar dari dalam ruang sintong. Keng Tian Giyok Cuti Keng segera mengalihkan matanya dan memandang sekejap wajah yap siuling, lamat-lamat dari balik sorot matanya itu memancarkan sinar kasih sayang yang tebal. Walaupun Sam Chiat Julie Tinteng dapat merasakan juga akan hal itu, namun peristiwa mana justru membuat hatinya semakin kebingungan. Diam-diam ia berpikir, entah Ji Su Heng telah mempergunakan care apa untuk mengetuk hati suhu? Mungkin dia telah mengurungkan niatnya untuk menggabungkan diri dengan pihak Ban Seng Kiong, belum habis singatan tersebut. Keng Tian Giyok Cuti Keng telah memanggil PTE Jiwong Tin Pak sambil berkata, coba kau sampaikan maksud hati suhumu kepada semua orang paras muka PTE Jiwong Tin Pak sekarang sudah tidak diliputi rasa murung atau sedih lagi, apa yang dikatakan pun semakin membuat paras muka Sam Chiat Julie Tinteng berubah merah padam, perasaannya betul-betul bercampur aduk. Tampak PTE Jiwong Tin Pak memperlihatkan sinar metri yang jeli dengan wajah berseri, katanya dengan suara lantang, Insu kami cukup menyadari keadaan situasi dunia persilatan sekarang terutama menyangkut kekuatan dari perguruan kami, untuk menyelamatkan diri dari kepunahan itulah sebabnya kami memutuskan untuk bergabung saja dengan pihak Ban Seng Kiong, sebab dengan tindakan ini bukan saja seluruh perguruan kita bisa terhindar dari kepunahan, kemudian hari pun ada kemungkinan untuk menjadi besar dan termasuhur kembali dalam dunia persilatan. AAAI, pokoknya banyak sekali manfaat yang dapat kita raih dengan tindakan tersebut, Oleh sebab itu, aku harap sekalian anggota Tian Leong Pei bisa tahu diri, kesempatan baik ini tak mungkin bisa dijumpai lagi di kemudian hari. Kita semua harus berusaha dan berjuang sekuat tenaga agar tidak menyianyikan harapan dari Chowusu kita selama ini, dengan ucapan mana, tentu saja para anggota Tian Leong Pei lainnya tak mampu berkata-kata lagi. Akan tetapi ucapan mana semakin mendatangkan perasaan tak senang bagi Sam Chiat Jiuli Tinteng, tapi berhubung ia sangat menghormati gurunya dan tak berani membantah secara terang-terangan, terpaksa ia mengambil keputusan untuk mengembara saja daripada tetap tinggal di rumah. Setelah memutar rotak berapa waktu, akhirnya berhasil mendapatkan suatu alasan yang tepat. Setelah memberi hormat kepada Keng Tian Giyo Echuti Keng ujarnya, Tecu hendak mengucapkan sesuatu, harap Insu memberi izin Keng Tian Giyo Echuti Keng tersenyum. Aku telah memberi pengumuman kepada semua anggota, jika kau ingin mengucapkan sesuatu, katakan saja berterus terang, keponakan murid Teng KHI merupakan satu-satu harapan penguruan kita, ia sudah lama mengembara dan hingga kini belum kembali. Oleh sebab itu, Tecu yang tak becu sangat berharap agar Suhu memberi izin kepada Tecu untuk mencari kembali engkahi sutit, agar ia dapat dibina pula oleh Teekun, entah bagaimana pendapat Suhu Keng Tian Giyo Echuti Keng Manggut-Manggut, sambil berpaling ke arah Sim Ji sini katanya, perkataan ini memang sangat masuk di akal, entah bagaimana menurut pendapat kalian sambil tertawa Tiang Pek Lojin menjawab, Teekun amat menyukai engkahi asal dia bisa ditemukan kembali, sudah pasti hal ini merupakan suatu jasa besar, usul muridmu itu memang boleh dituruti, melihat ada kesempatan baik, Yap Siuling segera berseru pula, Kongkong kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, anak menantu sangat rindu dengan Engji, makan sampai tak enak, tidur tak nyenyak, harap Kongkong suka mengijankan kepada anak menantu untuk pergi bersama-sama Sam Suheng, kau hendak keluar rumah untuk mencari Engji sudah tentu saja hal ini patut, cuma lain waktu tak boleh melakukan perbuatan bodoh lagi, mengerti kata Keng Tian Giyo Echuti tertawa. Oleh ucapan tersebut, Yap Siuling segera menundukkan kepalanya rendah-rendah dengan wajah memerah jengah, tanpa banyak berbicara lagi ia segera berjalan menghampiri Sam Chiat Jiuli Tinteng, ketika Sim Ji sini gandungan menyaksikan Keng Tian Giyo Echuti, mengijankan Yap Siuling pergi, buru-buru dia berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, Saudara Ki, mengapa perempuan itu pun kau lepaskan adik oh, perempuan itu sangat teliti, jawab Keng Tian Giyo Echuti, Keng cepat dengan ilmu menyampaikan suara pula, seandainya penyaruanku sampai ketahuan dan bocor, bukankah hal ini bakal beraber? Biarkan saja dia pergi, bukankah kita bisa bertindak lebih leluasa? Sim Ji sini tertawa, dia segera menyetujui pendapat tersebut dan tidak berbicara lagi. Keng Tian Giyo Echuti, Keng memang benar-benar seorang manusia yang mempunyai tujuan tertentu, buktinya nama asli dari beberapa orang gembong, iblis yang sedang penyaruam pun telah berhasil diselidiki olehnya sampai jelas, membuat mereka sama sekali tidak menyangka kalau Keng Tian Giyo Echuti, Keng yang mereka hadapi sekarang sudah bukan gadungan lagi melainkan Tikeng yang sesungguhnya. Semciat Jiu Li Tinteng dan Yap Siuling segera mohon diri untuk mempersiapkan perbekalan. Sementara itu, Ngkoli Usian Seng Lim Biaw Lim juga maju ke depan sambil berkata kepada Keng Tian Giyo Echuti, belakangan ini tecu repot sekali, di rumah pun meninggalkan banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, kini keamanan. Perguruan kita sudah terjamin, harap supek sudi mengijankan siyautit ayah dan anak untuk pulang ke rumah, jika perguruan membutuhkan orang lagi, kami pasti akan kembali untuk berbakti, permintaan ini pun segera disanggupi oleh Keng Tian Giyo Echuti Keng. Tidak selang beberapa saat kemudian, mereka berempat masing-masing membawa buntalan dan berpamitan kepada Keng Tian Giyo Echuti. Menghadapi keberangkatan murid-muridnya, Keng Tian Giyo Echuti Keng sengaja menghela nafas lalu berkata dengan suara yang amat dingin dan hambar, kalian boleh berangkat ketika P.T.E. Ji Wong Tin Pak menyaksikan rekan-rekan seperguruannya satu per satu mengajukan alasan dan pergi meninggalkan tempat itu, hatinya segera merasa sedih sekali, tanpa terasa dia menengok ke arah gurunya, namun paras muka gurunya masih tetap tenang tanpa perubahan apapun. Dia tahu, sikap gurunya ini sengaja ditunjukkan kepada ketiga orang jago gadungan tersebut padahal dalam kenyataan dia pasti merasa amat sedih dan menderita. Dengan kedudukan dan nama besar dia orang tua dalam dunia persilatan, ternyata ia mengorbankan segala sesuatunya demi menyelamatkan dunia persilatan dari badai pembunuhan, kesucian hatinya dan keagungan jiwanya benar-benar mengagumkan sekali. Bila ia harus dibandingkan dengan orang tua tersebut, padahal hakikatnya dia bukan seorang manusia yang berarti apa-apa. Berpikir demikian, tiba-tiba saja dia merasa dirinya lebih tabah dan imamnya teguh, dia segera menarik kembali perasaan sedihnya dan tidak ditampilkan di atas wajahnya. Suheng. Terdengar Sam Chiat Jiu Li Tin Teng dan Yap Siuling berbisik lirih, sepeninggal kami, harap Suheng yang melayani makan dan minum dan kebutuhan insu. Menyaksikan kesedihan yang menyelimuti wajah Sam Chiat Jiu dan Yap Siuling, kembali PTE Jiwong Tin Pak merasakan hatinya amat sedih, dia tak sanggup untuk mengeraskan hatinya lagi, dengan berkata, kalian hendak pergi jauh, biarku hantar kalian sampai di depan sana, kami pun akan menghantarmu seru santian Jiwong Tin Lem serta Sin Lui Jiwong Tin Seipula. Mereka serombongan manusia berjalan menuju ke depan pintu gebang, tampak jalan raya di depan situ terbentang lurus ke depan dan lenyap di balik kabut yang tebal sana. Tiba-tiba saja PTE Jiwong Tin Pak merasakan pandangannya menjadi buram, dua tetes air mata jatuh bercucuran membasai pipinya. Dia seperti sudah tak tahan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada mereka. Kalian bertiga, tapi sebelum ucapan tersebut sampai dilanjutkan, mendadak terdengar suara kengtian Giyo Echu telah berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, kepandaian silat yang dimiliki Hian Im T.E pun sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, kami semua sudah pasti bukan tandingannya. Kali ini kami sengaja memasuki neraka, berhasil atau kalah masih sukar diduga, dengan kepergian mereka dari sini justru akan meninggalkan keturunan bagi perguruan kita di kemudian hari. Kau jangan sekali-kali membocorkan rahasiaku ini sehingga mempengaruhi perasaan mereka dan membongkar rencana kami yang sebenarnya, sementara itung keliusian Seng Lim Biaurin, Seng Chiat Jiu Li Tin Teng serta Yap Siuling telah berpaling. Ketika dilihatnya paras muka P.E. Jiu Wang Tin Pak berubah tak menentu sedangkan dia yang seperti hendak mengatakan sesuatu mendadak mengurungkan maksudnya dan cuma memanggil Sute dan Su Heng saja, maka dengan cepat mereka berseru, kami hendak pergi, kau harus baik-baik menjaga diri. P.E. Jiu Wang Tin Pak menghela nafas panjang. A.A.I. Semoga kalian akan selalu teringat akan kebesaran jiwa Insu, percayalah kepadanya, dia bukan manusia pengecut seperti apa yang kalian bayangkan sekarang Seng Chiat Jiu Li Tin Teng menjadi tertegun, sebenarnya dia hendak mencari keterangan atas ucapannya itu, namun P.E. Jiu Wang Tin Pak sudah keburu menjurah seraya berkata, maaf kalau kami tak bisa menghantar kalian lebih jauh, semoga kalian akan selamat sepanjang jalan selesai berkata, dengan mengajak S.Lui Jiu dan Santian Jiu, mereka balik kembali ke dalam gedung. Sepeninggal ketiga orang itu, N.K.L.I.U. Sian Seng Lim Biaw Lim baru memandang ke arah Seng Chiat Jiu Li Tin Teng serta Ayap Siu Ling yang sedang termangu, kemudian bisiknya, benarkah kalian hendak mencari kembali keponakan Eng dan menyerahkannya kepada Hian Im T.E. pun dengan cepat Seng Chiat Jiu Li Tin Teng yang menggelengkan kepalanya berulang kali. Kepergian Siaw Teh kali ini adalah kepergian untuk mengembara, tadi aku hanya membohongi Su Hu, justru menurut keinginan Siaw Teh, akan ku cegah keponakan Eng agar jangan pulang ke rumah. Dia akan dipaksa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan, bagaimanapun juga kita harus menjaga keutuhan dan keadilan bagi perguruan kita, dengan nada yang amat sedih, Yap Siu Ling segera berkata, Seandainya anak Eng mendengar berita ini, dia pasti akan memburu kembali, tapi entah jalanan yang manakah yang dia tempuh? Jika bertemu dengan mereka, waah, bisa berabe, ngke liau siang seng lim biau lim manggut-manggut. Ya, nasib perguruan kita selanjutnya hanya tergantung pada kemampuan keponakan Eng. Sebetulnya Iheng memang tak ada urusan, aku pun tak perlu pulang ke rumah, baik aku akan berangkat bersama kalian saja untuk mencari jejaknya, menurut pendapatan Anda, paling baik kalau kita berjaga-jaga secara terpisah, dengan begitu urusan baru tak sampai terbengkalai, kata Ling Pak Sian cepat. Ehem, begitu pun ada baiknya, Pak Ji, kau boleh menunggu di sekitar kot kalian sui, sedang aku bertugas untuk wilayah sekitar Suyang. Sumo Ai belum punya pengalaman, kurang baik untuk melakukan perjalanan sendirian, biar Li Sute saja yang menjadi pendampingnya, sasaran kita sekarang adalah mencegah Eng Ji pulang ke rumah, setelah itu, kita baru menyusun rencana selanjutnya, Semciat Jiuli Tinteng maupun Yap Siuling merasa pembagian tugas ini sangat baik dan tepat. Setelah merundingkan kod rahasia untuk berkumpul, masing-masing pun segera berlalu untuk melaksanakan tugas masing-masing. Kota Pooeng tidak jauh letaknya dari kota Heiang, dalam seharian perjalanan kemudian Semciat Jiuli Tinteng beserta Yap Siuling sekalian telah tiba di situ. Di sebelah utara kota mereka memilih sebuah rumah penginapan yang paling sepi dan tenang untuk menginap. Yang mereka pesan adalah dua buah kamar yang luas di atas loteng, hingga sekalipun tak usah keluar rumah, semua pemandangan dari kota itu masih dapat terlihat jelas. Yap Siuling sepanjang hari berada di dalam kamar sambil memperhatikan jalanan, dia tak perlu harus turun tangan sendiri menelusuri kota dan mencari berita kemana-mana. Sebaliknya Semciat Jiuli Tinteng lebih sering bergerak di luar rumah, sebentar ke timur sebentar lagi ke barat sambil menantikan kedatangan Tieng Khi. Secara beruntun lima hari sudah lewat, akan tetapi bayangan tubuh Tieng Khi belum juga nampak, padahal besok adalah hari peresmian Tian Leong Pei untuk bergabung dengan pihak Ban Seng Kiong. Dalam keadaan demikian, secara diam-diam terpaksa mereka kembali, diam-diam menerima rasa malu tersebut di dalam hati. Sesudah berunding sebentar, akhirnya diputuskan meski Yap Siuling mempunyai kemajuan yang besar dalam ilmu silat, namun bagaimanapun Jua dia adalah seorang perempuan yang tidak terbiasa melakukan gerakan bawah tanah, apalagi khawatir pula jejaknya kurang berhati-hati malah akan ketawan-lawan maka diputuskan dia tetap tinggal di Peo Oeng, sementara Semciat Juli Tinteng berangkat pulang seorang diri. Semciat Juli Tinteng tidak pandai ilmu menyarubuka, terpaksa dia hanya berganti dendanan dan mengenakan sebuah topi lebar yang dikenakan rendah-rendah untuk menutupi sebagian besar wajahnya, dengan demikian paras mukanya tak akan sampai menarik perhatian orang banyak. Ketika menjelang Senja, ia sudah sampai kembali di kota Huayim, setelah mencari sebuah rumah penginapan kecil, ia mendekam dalam kamar dan tidak berani keluar rumah lagi. Huayim adalah pusat dari partai Tian Leong Pei, dengan kedudukannya dalam partai maka dalam kota Huayim boleh dibilang ia cukup dikenal orang. Untuk menghindari gara-gara yang tak diinginkan terpaksa dia hanya menyembunyikan diri terus. Sampai menjelang kentongan kedua, ia baru ngoloyor pergi ke perkampungan nomor satu dalam dunia persilatan. Tampak olehnya, perpisahan yang singkat selama 4-5 hari telah membuat Bulim Tif Itkeh ini berubah sangat besar sekali. Semenjak dari tempat kejauhan, dia sudah melihat kalau Bulim Tif Itkeh telah dihiasi oleh beratus-ratus buah lentera hingga terang-benderang bermandikan cahaya apalagi setelah makin mendekat. Semciat Juli Tinteng merasakan hatinya semakin pedih. Seluruh Bulim Tif Itkeh telah dihiasi sangat indah. Di atas tiang bendera di depan rumah tampak berkibar sebuah panji besar berwarna putih. 16 buah lentera dipasang di seputarnya menyinari panji putih itu dan menerangi dengan jelas tulisan yang tertera di sana. Di atas panji itu, terbacalah beberapa huruf besar yang tertera sangat jelas. Tulisan itu berbunyi begini, Chiang Bun Jin Angkatan Kesemilan dari Tian Leong Peri Keng dengan segenap anggota perkumpulan siap menyambut kedatangan T.E. Kun, Semciat Juli Tinteng merasakan hatinya menjadi kecut dan hampir saja air matanya jatuh berjucuran. Dia tak berani melihat semua persiapan yang dilakukan itu, cepat-cepat tubuhnya menyelingap ke kebun belakang. Sudah puluhan tahun lamanya dia berdiam di bulim tikit ke ini, setiap benda yang ada di situ boleh dibilang sangat dikenal olehnya, maka tanpa membuang banyak tenaga, dia berhasil melampaui pos-pos penjagaan dan menyusup masuk ke dalam ruangan. Kini dia bersembunyi di bawah wungan rumah di balik kegelapan untuk mengintip suasana di dalam sana. Waktu itu suasana di dalam ruangan sangat ramai, lampu lentera bergelantung di sana sini, manusia hilir mudik tiada hentinya, suasana diliputi riang gembira. Gurunya didampingi oleh Sim Ji Sini, Tiang Pek Klo Jain dan Bu Im Sin Hang duduk di ruang tengah dengan wajah berseri, mereka sedang berbincang-bincang sambil tertawa. Ji Su Hengnya PTE Ji Wang Tin Pak sedang berdiri di belakang gurunya dengan senyuman nikulum, nampaknya dia pun merasa gembira sekali. Su Su Te San Tin Ji Oh Tin Lem dan Ngo Su Te Sian Tian Ji U Kuan Tin Sei sedang sibuk sekali, sebentar mereka nampak lari ke muka, sebentar lagi ke belakang. Sementara Sam Chiat Ji Uli Tin Teng sedang merasa amat pedih hatinya dan diam-diam mengucurkan air mata, mendadak ia menyaksikan gurunya Keng Tian Giyo Cuti Keng. Mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya, Haaah, 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 kedatangan saudara sekalian memang tepat sekali, sudah lama loh sekalian menantikan kedatangan kamu semua baru selesai. Dia berkata, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dalam ruangan telah muncul serombongan manusia. Orang yang berjalan di paling memuka adalah seorang pendeta dan seorang Tosu, Sam Chiat Ji Uli mengenali mereka sebagai tulang punggung bagi dunia persilatan dewasa ini, Ketua Siauling Pei dan Ketua Butong Pei, Cilong Siansu dan Keng Hianto Tiang. Menyusul kemudian di belakang mereka berdua adalah Ketua Kei Pang, Si Pengemi Sakti Bermatahari Mau Cugoan Po Ketua Hoa San Pei, Pei Siah Yusu, Sastrawan Berbaju Putih, Cuan Mo Kepala Kuil Cu Tiok An Chu Beng San Sudhe Ketua Cing Siapai Ting Kong Cik Ketua Tiong Lampai Ku Tiok Siu, Kakek Kurus Kering, Yap Han San Sin Teo, Si Bungkuk Sakti, Lokit Hong. Dan pada bagian yang paling belakang adalah Cihye Tai Su dan Ciliong Tai Su dari Butong Pei. Dari 12 orang jago yang baru hadir, kalau bukan seorang ketua dari suatu perguruan besar, mereka adalah jago-jago kenamaan dari dunia perselatan. Keng Tian Giyo Echu Ti Keng bersama Sim Ji Sini, Tiang Pek Klo Jin serta Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang ternyata bersikap angkuh dengan tetap duduk tak bergerak dari posisi semula, bahkan bangkit untuk menyambut kedatangan tamunya pun tidak. Pada mulanya kawanan pendekar itu nampak agak tertegun dan merasa sedikit berada di luar dugaan, menyusul kemudian hawa amarah segera menyelimuti seluruh wajah mereka. Sambil menahan gejolak emosi dalam hatinya, Ketua Butong Pei Keng Hian Totiang berkata, Bu Liang Siuhut, Pinto sekalian datang secara gegabah, harap Tila Sudi memaafkan kesalahan kami ini. Omi Tohut Si Long Sian Su, ketua dari Siow Limbe turut berbicara, adapun kedatangan Pincheng sekalian adalah mewakili umat perselatan di dunia ini, harap Tila Sudi memberi tempat duduk buat kami sehingga dapat dilangsungkan pembicaraan yang lama, tentunya Tila tidak merasa keberatan bukan walaupun mereka adalah ketua dari suatu perguruan besar, namun berhubung tingkat kedudukan Keng Tian Giyo Cuti Keng dalam dunia perselatan setingkat dengan guru mereka, selain itu di masa yang lalu dia telah menegahkan keadilan bagi umat perselatan sehingga berjasa amat besar. Oleh karena itu, dalam pembicaraan mau tak mau mereka tetap bersikap amat menghormat sekali kepada orang tua ini. Keng Tian Giyo Cuti Keng segera mengulapkan tangannya seraya menyahut, silahkan duduk sementara dia sendiri masih tetap duduk tak bergerak dari tempatnya semula. San Tian Giyo Din Lem dengan cepat berteriak pula keluar ruangan, siapkan tempat duduk 12 orang anggota Tian Leong Pei yang bertubuh kekar segera menggotong masuk 12 kursi yang setengah tinggi, agaknya kursi tersebut sudah dipersiapkan untuk mereka dan dibagi menjadi dua rombongan yang diletakkan saling berhadapan dengan keng Tian Giyo Cuti Keng sekalian. Berbicara dari sikap semacam ini maka boleh dibilang sikap mana amat menghina tamunya, kalau tidak bisa dibilang seperti bawahan yang berbicara dengan atasan. 12 orang jago persilatan yang menyaksikan kejadian ini kontan saja berubah muka dan sama-sama mendengus dingin. Bagi mereka, perlakuan semacam ini tak ubahnya sebagai suatu penghinaan yang tak tertahankan. Dengan mulut terbungkam, semua orang segera berdiri tegak tanpa berkutik, agaknya mereka tak sudi menerima perlakuan semacam ini. Keng Tian Giyo Cuti sendiri pun tidak berbicara ataupun berkutik, seakan-akan dia tidak melihat sikap tamu-tamunya itu. Dengan ilmu menyampaikan suara Chi Long Sian Su dari Xiao Lim Pei segera berbisik kepada Keng Hian Totiang, ketua dari Bu Tong Pei, kita datang dengan membawa sesuatu maksud, menurut pendapat lolap lebih baik kita menerima keadaan saja, tampaknya ketebalan Imam Keng Hian Totiang dari Bu Tong Pei tidak berada di bawah Chi Long Sian Su dari Xiao Lim Pei. Dengan cepat dia menyahut, kalau yang kecil tak bisa ditahan, urusan besar pasti akan terbengkalai. Menurut Pinto, pendapat Sian Su memang tepat sekali, kita harus lebih mementingkan keselamatan dunia persilatan daripada masalah penghinaan semacam ini, maka ketua dari Xiao Lim Pei Chi Long Sian Su segera berseru, Omi Tohut. Pincheng mengucapkan banyak terima kasih, dia lantas duduk di kursi tengah bagian depan. Menyusul kemudian Keng Hian Totiang dari Bu Tong Pei turut duduk pula di kursi sebelah kiri Chi Long Sian Su dari Xiao Lim Pei. Setelah dipelopori oleh kedua orang itu, yang lain pun terpaksa harus menahan diri dengan ikut mengambil tempat duduk. Di balik paras muka Keng Tian Giyo Ecuti Keng yang serius terlintas juga rasa menyesal dan kagum yang luar biasa, tapi demi merebut kepercayaan dari Hiamim Teekun, mau tak mau dia harus mengorbankan nama baiknya dengan melakukan sandiwara tersebut. Oleh sebab itulah tanpa mengungkapkan perasaan apapun dia menatap kedua belas orang tamunya yang sedang marah dan sedih itu lekat-lekat, kemudian berkata dengan dingin, maksud kedatangan kalian semua sudah ku ketahui dengan jelas. Chi Long Sian Su dari Xiao Lim Pei khawatir kalau dia mengucapkan kata-kata yang keras sehingga menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk membicarakan persoalan itu, sebelum ucapan mana sempat diselesaikan, dengan cepat dan menyela, Omi Tohut, Tilwa adalah seorang manusia yang cerdas dan luar biasa, ternyata kau sudah dapat menduga keinginan kami, Lolap rasa sudah pasti kau pun dapat melihat kalau Hiamim Teekun ada maksud untuk memperbudak seluruh umat persilatan. Bahkan dia pun hendak menguasai seluruh jagad, Hai, sungguh merupakan suatu ketidakberuntungan bagi umat persilatan, Keng Tian Gio Cuti Keng berpaling dan memandang sekejap ke arah Sim Ji Sini, Tiang Pek Klo Jin serta Bu Im Sin Hang bertiga, kemudian sambil menunjukkan wajah bersungguh-sungguh katanya, Betul, Loh memang mempunyai rencana baik untuk menghadapi Hiamim Teekun setelah mendengar ucapan mana, Paras muka semua orang berubah amat serius, Semua ketidakgembiraan yang mereka alami tadi kini sudah tersapu lenyap hingga tak berbekas. Mereka semua memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan Keng Tian Gio Cuti menerangkan caranya dalam menghadapi Hiamim Teekun. Pengemis sakti bermatahari Mau Chu Goan Po merasa punya hubungan yang paling akrab dengan pihak Tian Leong Pei. Setelah celingukan sebentar ke sana kemari, tak tahan dia segera mengemukakan kembali pendapatnya. Tilo adalah bintang penolong bagi dunia persilatan, demikian ia berkata, Tampaknya barusan kau cuma ingin mencoba ketulusan hati kami belaka. Tilo, harap kau jangan menyianyikan kita semua, pelan-pelan Keng Tian Gio Cuti Keng berkata, Menurut pendapat Lohu, untuk menghilangkan bencana besar dari dunia persilatan, satu-satunya Kher adalah bekerja sama dengan Hiamim Teekun untuk membentuk satu persekutuan. Asal, semuanya telah bergabung menjadi satu keluarga besar, bukankah dunia akan menjadi amam dan badai perbunuhan bisa dihindari beberapa patah. Kata itu diucapkan dengan sangat lambat sekali, oleh karena itu kekecewaan yang dirasakan semua orang dan pelan-pelan semakin bertambah, belum sampai ucapan mana selesai diutarakan, semua orang sudah dibuat marah sekali hingga badannya pada menggigil. Keng Tian Gio Cuti Keng dengan senyum di mulut pedih di hati berkata kembali, Lohu sampai memutuskan untuk menggabungkan Tian Liyong Pei dengan pihak Ban Seng Kiong, tujuannya yang terutama tak lain adalah untuk mengejar masa depan lebih baik, bila saudara sekalian bisa menerima pendapat dari perguruan kami ini dan tertarik untuk mengikuti jejaku, dengan senang hati Lohu akan menjadi perantara untuk kalian semua, Entah bagaimana menurut pendapat kalian sebelum orang-orang dari pelbagai perguruan itu menyampaikan maksud kedatangannya, dengan ketajaman mulutnya dia malah berbalik memberi anjuan kepada semua orang. Berada dalam keadaan seperti ini, sekalipun orang-orang dari pelbagai perguruan mempunyai banyak persoalan yang sedang disampaikan pun, seketika itu juga mulut mereka serasa dibuat bungkam dalam seribu bahasa. Dengan sedih Cilong Siansu, ketua dari Xiaolin Dei berkata, Tisicu telah menempuh perjalanan yang salah dan aku lihat sudah sukar untuk diajak berpaling kembali ke jalan yang benar. Kalau memang begitu, terpaksa kami harus mohon diri terlebih dahulu, Siansu adalah seorang pendeta agung dari kaum Buddha, mengapa kau harus mengucapkan perkataan sedih macam begitu? Kalau memang sudah munculkan diri di depan umum tapi tidak memiliki kesabaran bagaimana mungkin urusan bisa diselesaikan. Omitohut Cilong Siansu segera berbisik memuji keagungan Buddha, dosa, dosa. Pin Cheng tak pandai berbicara, Semoga lo si cu berpaling kembali ke jalan yang benar, selesai berkata, 12 orang jago itu sering tak bangkit berdiri, kemudian dipimpin oleh ketua Xiaolin Pei dan Butong Pei. Mereka berlalu dari situ dengan wajah sedih. Mendadak kengpian Giyok Cu mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, Kemudian serunya, harap saudara sekalian jangan keburu pergi dulu, Lohu ingin mengucapkan sesuatu kepada kalian, tanpa terasa kedua belas jago dari dunia persilatan itu menghentikan langkah mereka dan segera membalikan badan. Apakah Tilo telah berubah pikiran? Tanya Keng Hianto Tiang kemudian. Keng Tian Giyok Cu Ti Keng segera tertawa, lengan belalang membawa kereta, telur diadu dengan batu, Apakah kalian anggap cukup berkemampuan untuk melawan kemampuan dari Hian Im Tei Kun? Tanda tanya mendadak dia melepaskan sebuah pukulan udara kosong ke tengah hangkasa, angin pukulan segera menderu-deru di seluruh ruangan membuat cahaya lentera yang ada di situ tertekan menjadi kerdipan api kecil oleh sapuan angin pukulannya itu, akan tetapi tak sebuah pun yang menjadi padam oleh hembusan tadi. Kemudian secara tiba-tiba Keng Tian Giyok Cu Ti Keng membentak lagi, bangun deruan angin tajam segera terhenti dan cahaya lentera pulih kembali seperti sedia kalah, menerangi seluruh ruangan menjadi terang-benerang. Demonstrasi pukulan Itxiang Toan Im Yang, pukulan sakti memberdakan Im Yang, dan tenaga sakti KH ini Lathap Sinkang yang baru saja diperlihatkan benar-benar merupakan serangkaian kepandaian silat yang luar biasa sekali. Tanpa terasa Sim Ji Sini segera memuji. Saudara Ki, hanya beberapa puluh tahun tak bersuah, tak nyana kalau tenaga dalammu sudah mencapai tingkatan yang begitu dasyat, sungguh membuat Siow Moai malu sendiri. Keng Tian Giyok Cu memandang sekejap ke arahnya lalu tersenyum, kepada para jago yang masih hadir dalam ruangan, segera ujarnya lagi, asal salah seorang di antara kalian ada yang sanggup mendemonstrasikan kemampuan seperti apa yang kulakukan, sekarang juga Lohu akan mengurungkan niatku untuk bergabung dengan Ban Seng Kiong. Para jago segera terbungkam dalam seribu bahasa, sebab tak seorang pun di antara mereka yang mampu berbuat demikian. Kembali Keng Tian Giyok Cu Ti Keng berkata, tenaga dalam yang dimiliki Hian Im Te Kun berkali-kali lipat lebih hebat daripada kepandaian yang kumiliki, sekembalinya dari sini aku harap kalian suka berpikir lagi beberapa kali, moga-moga saudara sekalian mau menyadari kekuatan sendiri dan suatu ketika akan bekerja sama dengan Lohu, dalam mendemonstrasikan kehebatan tadi, sebetulnya Keng Tian Giyok Cu Ti Keng bermaksud menghimbau para jago persilatan agar mereka lebih mawas diri dan jangan bertindak secara sembarangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri. Akan tetapi, bagaimana mungkin para jago itu bisa memahami maksud hatinya yang mendalam itu? Dengan membawa perasaan hati yang gusar dan mendongkol, mereka segera mengundurkan diri dalam gedung Tian Liyong Pei. Baru saja orang-orang itu lenyap di balik pintu, mendadak terdengar Sim Ji Sini berteriak kaget, Saudara Ti, ada orang yang menyembunyikan diri di sini. Dia mengangsurkan secari kertas ke tangan Keng Tian Giyok Cu Ti Keng, kemudian tubuhnya melejit ke udara dan meluncur keluar ruangan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Pada mulanya Sam Chiat Jiuli Tinteng mengira jeritan kaget dari Sim Ji Sini itu ditujukan kepadanya, peluh dingin segera bercucuran keluar saking tegangnya, dia mengira jejak persembunyiannya sudah ketawan lawan. Menanti Sim Ji Sini melambung ke udara, melewati samping tubuhnya dan menuju keluar perkampungan, dia baru menghembuskan napas panjang sambil diam-diam menertawakan dirinya yang kelewat tegang. Menyusul kemudian, terdengar suhunya tertawa nyaring kemudian berkata pula, mungkin si pokok pembicaraan kita sudah datang, harap kalian berdua suka duduk dulu di sini, Lohu akan pergi membantu sini, dia pun berkelebat pergi dengan melalui sisinya. Mendadak terasa olehnya sepasang meti gurunya yang tajam berpaling dan menatap sekejap ke tempat persembunyiannya, kemudian di sisi telinga berkumandang suara bisikan lirih, murid murtad, mau apa kau kembali lagi kemari? Ayo, kenapa tidak cepat-cepat pergi dari sini? Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari depan mata. Tegurankah? Atau perhatian? Atau mungkin mempunyai suatu maksud yang lain? Ucapan mana terasa mempunyai maksud yang sangat mendalam, sedemikian dalamnya sehingga untuk sesaat sulit bagi Samciat Juli Tinteng untuk memahami arti yang sesungguhnya dari ucapan tersebut. Dengan perasaan sangsi, dia bermaksud untuk mengejar ke depan, tapi dia sudah kehilangan jejak mereka berdua. Akhirnya dia menghela nafas dengan perasaan tak mengerti, hatinya benar-benar terasa berimbang. Berbicara tentang Sim Ji Sini, sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga dia melakukan pengejaran terhadap musuhnya. Ternyata sewaktu Keng Tian Giyok Giyok Cuti Keng menggunakan tenaga dalam KH ini Lathab Hikang untuk menggetarkan perasaan para ketua dari partai besar, pada saat yang bersamaan pula Sim Ji Sini merasa tubuhnya ditimbuk seseorang dengan ilmu memetik daun melempar bunga. Ternyata benda yang digunakan sebagai timpukan adalah segulung kertas, Ketika kertas tadi diperiksa ternyata tercantumkan beberapa huuf yang berbunyi begini, pergilah sepuluh li ke arah timur, akan kutunggu di tepi kolam Kiyu Chi Tong surat itu ditimpuk ke arahnya, itu berarti ada orang yang sedang mencari gara-gara dengannya. Sebagai seorang gembong iblis yang menganggap dirinya paling unggulan, sudah barang tentu dia tak sanggup menahan gejolak emosi di dalam dadanya. Maka tanpa berpikir panjang lagi dia segera berangkat menuju ke kolam Kiyu Chi Tong sepuluh li dari situ. Dengan kecepatan gerakan tubuhnya, sepuluh li dapat ditempuh dalam waktu sekejap mata. Yang dimaksud sebagai kolam Kiyu Chi Tong adalah sebuah kolam berlumpur yang amat besar, di tepi kolam penuh tumbuh pohon yang liu. Jika dilihat dari kejauhan, empang tersebut nampak sangat indah, tapi kalau didekati maka orang akan merasa kecewa, sebab bau lumpur dari empang tersebut amat menusuk hidung. Setibanya di tepi empang tersebut, Sim Ji Sini segera menegur dengan suara dingin, Pini telah datang, siapa yang mengundangku kemari? Ayo cepat jawab loh yang mengundangmu kemari, tidakkah sangka bukan suara tersebut berasal dari belakang tubuhnya, membuat pendeta. Tersebut segera membalikan tubuhnya dengan kaget. Tapi ia segera menjadi tertegun, lalu tegurnya, Ki Ito Aku, masa kau di tempat yang tiada orang ketiga, dia memanggil nama asli Kiseng tanpa sangsi. Lohu bukan manusia yang bernama Toan Bunciat Ji Uciang Kiseng, kau jangan salah menduga lantas siapakah Kasim Ji Sini kelihatan agak gugup dan gelagapan. Kecuali bukan sebagai Toan Bunciat Ji Uciang Kiseng, Wahai Kiyo Iye Auhu, Siluman Rase Berekor 9, Oh Binio, menurut pendapatmu siapakah lohu tiba-tiba Siluman Rase Berekor 9, Oh Binima menjadi sangat terperanjat, Jadi kau, kau benar-benar adalah Keng Tian Giyokcu, Keng Tian Giyokcu ti keng segera tertawa nyaring, Haaah, 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 lohu tak suka kalau ada orang menyaru sebagai diriku hanya untuk melakukan perbuatan jahat belaka, Menurut pendapatmu, Apakah lohu akan membiarkan Toan Bunciat Ji Uciang Kiseng tetap mencatut namaku untuk melakukan perbuatan terkutuk? Siluman Rase Berekor 9, Oh Binio segera merasakan betapa seriusnya persoalan itu. Walaupun dia merasa punya kepandayan, Tapi terhadap Keng Tian Giyokcu ti keng tak berani berbuat senaknya, Sebab dia tahu kemungkinan baginya untuk meraih kemenangan kecil sekali. Apalagi kalau ditinjau dari perbuatan Keng Tian Giyokcu ti keng yang sengaja memancingnya ke situ, Dapat diketahui kalau pihak kelawan mempunyai suatu maksud tertentu. Walaupun dia sudah dapat menduga apa yang hendak dilakukan Keng Tian Giyokcu ti, Keng, akan tetapi dia belum mau percaya terhadap dugaan sendiri, Maka tak tahan dia bertanya lagi, Mau apa kau sekarang dengan wajah amat serius Keng Tian Giyokcu ti keng berkata, Untuk melenyapkan bibit bencana bagi dunia persilatan, Terpaksa aku harus bertindak keji kepada musiluman Rase Berekor 9, Oh Binio cukup mengetahui ketegasan Keng Tian Giyokcu ti keng. Biasanya apa yang diucapkan tak pernah diingkari lagi, Maka dengan perasaan terkesiap buru-buru teriaknya, Jadi kau hendak turun tangan kepada ku ye a a, Aku hanya mengharapkan kesadaranmu untuk menyerahkan nyawamu itu Jawab Keng Tian Giyokcu ti keng tegas. Tiba-tiba siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Ti keng, apakah kau sudah membayangkan bagaimana akibat dari perbuatanmu itu Dengan wajah yang sama sekali tak berubah? Keng Tian Giyokcu ti keng menjawab, Segala sesuatunya sudah lohu pikirkan masak-masak, Aku rasa tak mungkin akan mengakibatkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi diriku, Ditekan oleh ketenangan serta ketegasan Keng Tian Giyokcu ti keng, Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau menjadi gelagapan sendiri. Hari ini, jika kau membinasakan aku, Mungkin di dalam upacara besok kau tak akan bisa mempertanggungjawabkan diri Kepada utusan khusus dari Ban Seng Kiong. Soal itu sudah lohu perhitungkan sebelumnya, Jadi kau tak usah terlampau merisaukan akan hal ini, Tentu saja ada orang lain yang akan menggantikan kedudukanmu itu, Selesai berkata, Dia lantas menunjuk ke belakangnya sambil berkata lagi, Coba kau lihat, Siapakah yang berdiri di belakangmu itu? Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau adalah seorang yang amat mudah curiga, Dia mengira Keng Tian Giyokcu ti keng sedang mempergunakan akal muslihat untuk membohonginya agar berpaling, Kemudian menyergapnya. Dengan cepat dia menghimpun segenap tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, Kemudian serunya cepat, Peduli siapakah dia, Aku tak akan termakan oleh tipu muslihat itu, Keng Tian Giyokcu ti keng segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 Jadi kau menganggap Lohu adalah seorang manusia yang suka menyergap orang dekala orang lain tidak siap, Tak usah khawatir, Berpaling saja dengan berlegah hati, Adakalanya, Terhadap diri sendiri pun Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau tidak percaya, Bagaimana mungkin gak akan mempercayai perkataan orang lain? Maka sambil tertawa dingin katanya, Ti keng, Ku anjurkan kepadamu agar tak usah menggunakan akal muslihat untuk membohongi aku, Kalau ingin turun tangan, Pergunakan saja kepandaian aslimu, Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara pembicaraan seseorang, Itu namanya menilai seorang yang bijaksana dengan pikiran seorang Xiao Jin, Binimau. Seandainya kami berniat menyergapmu cukup dengan sebuah pukulan, Kau sudah mampus sedari tadi. Suara itu berkumandang amat nyaring, Dipancarkan dari tiga depah saja di belakang tubuhnya. Dengan perasaan amat terkesiap, Siluman Rase Berekor 9 melayang ke arah lain sehingga berdiri dalam posisi segitiga lalu dengan wajah berubah hebat. Dia mendengarkan kepalanya, Tapi dengan cepat seluruhnya tubuhnya menggigil keras, Wajahnya berubah semakin memucat, Lama, lama kemudian dia baru dapat menyapa dengan suara rendah. Cici rupanya orang yang berdiri di belakang tubuhnya sekarang bukan lain adalah Sim Ji Sini pribadi. Sebelum menjadi peneta dulu, Nama awam Sim Ji Sini adalah Oh Kim Sian, Dengan Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau adalah kakak beradik Tong. Dari kakak beradik itu, Yang satu berhati saleh dan menjadi seorang Sini nomor wahid di dunia, Sementara yang lain berbuat jahat sehingga menjadi seorang gembong iblis yang banyak melakukan kejahatan. Untuk menyadarkan adik Tongnya ini, Banyak waktu dan tenaga yang telah dikorbankan Sim Ji Sini, Tapi sayang adik Tongnya itu tetap berkeras kepala. Akhirnya Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau sengaja menyingkir dari hadapan Sim Ji Sini, Daripada tiap hari dinasehati terus sehingga membuat hatinya menjadi amat kesal. Dalam waktu singkat, puluhan tahun sudah lewat, Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau telah mendapatkan Hian Im Tae Kun sebagai tulang punggungnya, Dengan mengandalkan kekuatan tersebut dia mulai berani melawan dan memusuhi Sim Ji Sini secara terang-terangan. Hari ini, dia dapat berjumpa dengan Sim Ji Sini, Sesungguhnya kejadian ini tidak diluar dugaan, Dia hanya tak menyangka kalau perjumpaan tersebut dilangsungkan justru di saat dia berada dalam posisi yang terjepit. Sekalipun posisi Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau sekarang amat berbahaya, Namun jika dipandang dari sudut lain, Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau merasa beruntung juga dengan kemunculan dari Sim Ji Sini itu. Dengan mengandalkan hubungannya selama ini dengan Sim Ji Sini, Sekalipun Keng Tian Gio Cuti Keng bersikap lebih keji pun tak mungkin akan tega untuk turun tangan kepadanya. Cici Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau segera berseru, Kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekati Sim Ji Sini, Bahkan ketika berjalan maju, Dia sempat mengerling sekejap ke arah Keng Tian Gio Cuti Keng, Seakan-akan dia seperti bilang begini, Coba sekarang, akan kulihat kau bisa berbuat apa kepadaku. Siapa tahu sebelum Siluman Rase Berekor 9 sempat mendekati, Sim Ji Sini pendeta perempuan itu sudah keburu membentak keras lebih dahulu, Berhenti. Kau tak boleh berjalan mendekat, Agaknya Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau sudah cukup memahami watak Sim Ji Sini yang lemah lembut, Meski sudah dibentak akan tetapi dia tak pernah berhenti, Bahkan wajahnya segera mengulungkan sekulung senyuman yang tebal. Dengan langkah lemah gemulai, Setindak demi setindak dia berjalan mendekati Sim Ji Sini, Kemudian katanya, Aduh uh uh, Mengapa si Cici bersikap begini galak? Siapa suruh aku menjadi adikmu sekalipun dimaki atau dihantam, Aku tak berani untuk membalas, Omi Tohut Sim Ji Sini berbisik lirih, Demi kepentingan umum terpaksa pini harus mengorbankan saudara sendiri, Adik Bi, maafkan aku, Diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya kemudian yayunkan ke muka, Selapis hawa sakti segera menghadang gerak-gerik maju dari Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau. Sikap tegas dari Sim Ji Sini itu sama sekali tidak disangka oleh Siluman Rase Berekor 9 Oh Binimau, Begitu melihat gelagat. Tidak menguntungkan, Dia tak rola untuk menyerah dengan begitu saja, Sambil menghimpun tenaga dalamnya dan melakukan tubrukan ke muka, Teriaknya sambil menangis terseduh, Oh Oh Nci, kau benar-benar amat keji, Adik mau mati saja, Biar kalau mati, Mati di tanganmu sendiri, Oh Oh, Cici, Penuhilah harapanku ini, Dia bermaksud untuk menggunakan kata-kata yang memelas untuk meluluhkan hati Ncinya, Dalam anggapannya Sim Ji Sini tak akan melukai dia. Oleh sebab itu, Hatinya merasa sangat lega. Berbicara soal ilmu silat, Tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah terhitung luar biasa, Kenyataannya tujuh bagian tenaga dalam bohan yok sin kang yang dipancarkan Sim Ji Sini Belum berhasil membendung gerak terjangannya yang menggunakan tenaga dalam sebesar sepuluh bagian, Bahkan ia berhasil mendekati sampai jarak sejauh lima depan lebih. Karena terlampau didesak, Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Sim Ji Sini harus meningkatkan tenaga dalamnya hingga mencapai sepuluh bagian lagi, Dengan kekuatan sedemikian besar itulah, Akhirnya dia berhasil memaksa siluman Rase berekor sembilan Oh Bini mau mundur sejauh lima langkah lebih. Setelah itu, Sambil memejamkan matanya rapat-rapat dia berbisik lagi lirih, Omi Tohut. Bukan Pini kelewat keji, Jika hari ini ku lepaskan selembar nyawamu maka seluruh dunia persilatan akan terjatuh ke dalam cengkeraman iblis dan tak pernah akan bangkit kembali, Adik Bi. Sesudah bencana ini bisa dilewatkan, Pini akan mengurung diri selama sepuluh tahun untuk menebus dosaku hari ini, Setelah berhenti sejenak, Akhirnya dia berkata lebih jauh dengan nada tegas, Silahkan Tisicu mewakili Pini untuk melaksanakan hukuman ini, Sekalipun dia bersedia mengorbankan saudara sendiri demi ditegakannya keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, Kalau dia disuruh turun tangan sendiri, Bagaimanapun Toh tetap tidak tega. Agaknya kengkian gyo acuti keng cukup memahami kesulitan yang dihadapi Simji sini, Dia segera melompat ke depan dan melayang turun berapa depa di depan tubuh siluman raseh berekor 9 Oh Binio. Setelah itu sambil melepaskan sebuah pukulan katanya, Untuk melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan, Terpaksa lho harus melakukan pembunuhan ini angin pukulan yang amat keras Dengan cepat meluncur ke depan dan menghantam tubuh siluman raseh berekor 9 Oh Binio. Melihat usahanya merengek-rengek tidak mendatangkan hasil, Siluman raseh berekor 9 segera memutar biji matanya untuk mencari jalan guna melarikan diri. Mendadak sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Tatkala sepasang tangan saling beradu, menggunakan kesempatan itulah dia melayang mundur sejauh tiga kaki, Kemudian menutulkan kaki ke depan dan melayang sejauh lima kaki lagi. Loneo tak bisa memenangkan kalian berdua, Oleh sebab itu terpaksa harus memohon diri lebih dulu serunya sambil tertawa nyaring. Perempuan licik itu ternyata mengambil langkah seribu sejak pada jurus gebrakan yang pertama, Agaknya tindakan ini sama sekali di luar dugaan Sim Ji Sini maupun Keng Tian Giyo Echuti Keng. Sudah barang tentu Keng Tian Giyo Echuti Keng tak akan membiarkan musuhnya melarikan diri, Dia segera membentak nyaring, Kau tak berbakal bisa lolos dari cengkaraman ku tubuhnya melejit enam tujuh kaki ke tengah udara, Lalu dengan mengembangkan jurusim liongki ucoan, Naga sakti berputar sembilan kali, Dia melambung ke udara sambil melakukan tuberukan. Walaupun si Luman Rase berekor sembilan lihai, Bagaimana mungkin dia bisa menangkan kelihayan dari Keng Tian Giyo Echuti Keng Yang memiliki tenaga dalam satu tingkat lebih sempurna darinya? Baru saja dia melarikan diri sejauh sepuluh kaki, Keng Tian Giyo Echuti Keng sudah melayang di atas kepalanya, Kemudian segulung tenaga tekanan yang sangat dasyat langsung menindih ke atas kepalanya. Si Luman Rase berekor sembilan oh binimau tertawa dingin, Dari dalam pinggangnya dia mengeluarkan sebuah angkin Dan segera diayunkan ke arah tubuh Keng Tian Giyo Echuti Keng. Terima kasih telah menonton!